Halo YouTube, ini adalah video yang saya rekam tadi malam saat saya melawan Toad Prince di Deathmarch. Saya masih coba-coba sebenarnya karena saya sendiri masih belum menemukan cara yang paling efektif saat saya berhadapan dengan si Katak, apalagi jika di level Deathmarch. Yang saya tahu sejauh ini adalah si Katak itu masuk kategori Cursed One, jadi kita pasti akan menggunakan yang namanya Cursed Oil. Setup karakter saya hanya seperti ini dan saya mau pakai banyak bom di pertarungan kali ini. Saya mau cari tahu elemen apa yang paling efektif itu, jadi saya mau buang delusion karena kita sudah jelas tidak membutuhkannya. Selanjutnya adalah Repair, Cursed Oil, untuk Potion saya pakai Golden Oil, karena si Katak itu berbisa atau beracun. Kemudian Petrus Filter untuk memperlama durasi Sain, Tawny Oil untuk mempercepat stamina, kemudian Full Moon untuk menambah vitality. Pedang Silver yang saya gunakan adalah Iron Dike. Ini adalah pedang dari game sebelumnya, karena sekarang saya main di New Game Plus. Begitu juga dengan armor yang saya pakai Grandmaster Wolfen dari game sebelumnya. Jadi secara teknis level armor saya itu masih di bawah 1. Jadi kita mulai saja, tapi saya mau ubah dulu level difficulty-nya. Sebelum saya rekam biasanya sudah saya turunkan, tapi ketika direkam saya selalu lupa untuk mengembalikannya. Dan saya kali ini mau coba Northern Wind. Dan ternyata hanya bertahan kurang dari 2 detik di Lover Dead March. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang saya mau pakai Dancing Star. Ternyata api jauh lebih efektif daripada S. Dan selesai. Kesimpulan yang jelas, untuk melawan Tooth Prince, elemen yang paling efektif itu adalah api. Jadi Igni dan Dancing Star itu sangat berguna sekali. Dan ya, itu saja. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa!